Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1122 Rencana Pengobatan Bermasalah Setelah Kennedy Zhao selesai berbicara, semua jenius yang hadir menunjukkan ibu jari mereka dan memujel. Memang pantas sebagai master pengobatan Tiongkok, cara untuk ditemukan Dewa Tabib Zhao benar-benar jauh lebih baik daripada kita, ya, Dewa Tabib Zhao adalah seorang ahli neurologi, lebih banyak penelitian tentang penyakit parah-paraplegia tinggi daripada yang kita yakukan. Jika kasus ini bisa berhasil, maka Dewa Tabib Zhao memang terlalu banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Aku pikir negara harus memberikan beberapa medali kepada Dewa Tabib Zhao sebagai hadiah untuk Dewa Tabib Zhao atas kontribusinya yang luar biasa. Sekelompok dokter jenius memberikan penegasan yang sangat tinggi pada keterampilan medis Kennedy Zhao. Sekalipun belum sembuh, memiliki keberanian untuk memberikan pengobatan sudah sangat kuat. Dalam hal ini sebenarnya selama ada sedikit hasil dan kondisi pasien sedikit membaik, maka penonton pasti akan menerimanya. Bagaimanapun, penyakit yang sulit disembuhkan tidak berdaya di tangan orang Iain, tetapi di tangan Kennedy Zhao, setidaknya ada sedikit kesempatan untuk sembuh. Membiarkan pasien yang lumpuh berjalan di tanah sudah merupakan kemajuan besar dalam dunia kedokteran. Setelah Dewa Tabib Zhao menyelesaikan rencana perawatannya, dia mengeluarkan jarum perak dan menunjuk ke leher pasien. Mungkin ini posisinya, selama memutuskan meridian ini, indera perasanya bisa pulih kembali. Pembawa acara berkata dengan ekspresi harapan, Kalau begitu kita tunggu kabar baik dari Dewa Tabib Zhao, silahkan mulai pengobatan sekarang. Pada saat ini, Thomas Kinn tiba-tiba berkata, Tunggu sebentar, rencana perawatan ini punya masalah besar. Ketika suara itu terdengar, pembawa acara tertegun, dan Kennedy Zhao tercengang. Curu kamera secara naluriah memutar Iensa dan mengarahkannya ke Thomas Kinn. Setelah itu, Kennedy Zhao mengerutkan kening dan berkata sambil mendengus dingin. Dari mana bocah kecil ini, omong kosong apa? Ada masalah dengan rencanaku, kamu mengerti pengobatan China. Ini adalah siaran langsung. Seseorang bahkan berani turun tangan ketika dia berbicara. Dia tidak tahu murid siapa itu, sangat kasar. Ajukan pertanyaan, apakah kamu tidak tahu di mana harus melakukannya? Melihat Thomas Kinn berbicara, dia pikir Thomas Kinn ingin mengajukan pertanyaan. Tetapi sikap berbicaranya tidak cukup hormat, yang membuatnya sangat tidak bahagia, dan dia sebenarnya menggunakan nada bertanya seperti itu, yang bukan sikap yang seharusnya dimiliki oleh karakter level magang. Thomas Kinn mencibir. L. Tentu saja ada masalah dengan rencana kamu. Jika kamu melanjutkan pengobatan seperti ini, pasien tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Metode akupuntur kamu tidak diragukan lagi adalah memotong. Meridian kecil di tulang belakang pasien, biarkan meridian ini dihapuskan, lalu dihubungkan ke atas dan ke bawah. Ini tidak berbeda dengan membunuh ayam dan mengambil telur. Kennedy Zhao tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Thomas Kinn sebagai seorang pemuda bisa menjelaskan tujuannya dalam satu kata. Kennedy Zhao mendengus dan berkata, Jadi apa? Tujuan aku adalah membuat pasien berdiri. Saat ini, pasien seperti orang tak berguna. Lebih baik bisa berdiri dan berjalan daripada berbaring selamanya. Kata-kata Kennedy Zhao bergema dengan persetujuan semua orang, dan semua orang mengangguk, perkataannya memang masuk akal. Sekarang pasien sudah terbaring di tempat tidur, hidup lebih sengsara daripada kematian, meskipun menurut metode pengobatan Kennedy Zhao tidak ada kesempatan untuk sembuh setelahnya. Setelah pengobatan Kennedy Zhao, pasien dapat berjalan dengan normal, tetapi fungsi tangan dan kaki masih jauh lebih buruk, hampir tidak mungkin untuk menjaga diri sendiri. Jadi apa yang dikatakan Thomas Kinn tentang membunuh ayam dan mendapatkan telur juga benar. Apa yang dikatakan kedua belah pihak masuk akal, tetapi satu-satunya masalah adalah tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit pasien meskipun ayamnya tidak dibunuh demi mengambil telurnya. Bagaimana para plegia tinggi dapat disembuhkan dengan mudah? Satu-satunya harapan yang tersisa adalah pasien bisa berdiri. Thomas Kinn mencibir, tidak bisa disembuhkan, karena kamu tidak cukup mahir ilmunya. Kamu tidak bisa merusak masa depan pasien hanya karena keterampilan medismu tidak cukup. Suara itu jatuh, dan semua terdiam. Diam. Siapa anak ini? Berani bilang Dewa Tabib Zhao tidak mahir. Kennedy Zhao adalah Master Chinese Medicine, ahli neurologi terbaik di negeri ini, Master paling otoritatif, profesor yang ditunjuk secara khusus di universitas besar, dan top dalam bidang ini. Seandainya konferensi Tabib tidak terlalu sensasional, kali ini kru pertunjukan program menolong yang sakit mungkin tidak bisa mengundang Kennedy Zhao. Alhasil, tidak disangka pemuda ini begitu tidak tahu diri, berani mempertanyakan Dewa Tabib Zhao. Curu kamera agak bingung. Dia melirik produser dan sutradara. Sutradara memikirkannya, menggelengkan kepalanya, dan tidak menghentikan siaran langsung. Perkembangan saat ini masih bisa dikendalikan, yang mereka inginkan di episode pertama ini adalah topik dan panasnya. Meskipun pengobatan paraplegia tinggi juga panas, mana yang lebih topikal? Master Chinese Medicine ditanyai oleh pemuda tersebut, dan kemudian menunjukkan keterampilan medisnya, meremajakan tangannya dan menamparkan wajahnya di tempat. Thomas Kinn seperti penjahat kecil di novel. Tanpa karakter seperti itu, benar-benar tidak bisa mencerminkan master hebat Kennedy Zhao. Jadi sutradara tidak mengatakan apa-apa, teruskan saja seperti ini. Sutradara konferensi Tabib juga mengadakan siaran langsung, tetapi tiba-tiba menjadi populer. Sebagai pesaing, dia tentu ingin menjadi lebih populer. Siaran langsungnya bagus. Dia yakin Tuan Kennedy Zhao akan bisa meyakinkan semua orang. Kennedy Zhao mengerutkan kening, tampak dingin, sudah sangat tidak senang, dan berkata dengan dingin. Ilwah, kamu benar-benar kurang ajar. Tahukah kamu bahwa tingkat paraplegia yang disebabkan oleh trauma tidak dapat disembuhkan sama sekali? Tidak masuk akal untuk membuat masalah dengan mengatakan itu, jika tidak, biarkan kamu mengobatinya. Kennedy Zhao tampak bercanda, anak muda seperti ini yang tidak tahu diri harus diajarkan sedikit pelajaran, jika tidak mereka akan selalu merasa bahwa mereka adalah seorang dokter yang jenius. Thomas Kinn mencibir, tidak masalah aku yang sembuhkan, kamu bisa minggir. Setelah berbicara, Thomas Kinn berjalan ke tempat tidur pasien dan langsung duduk untuk mulai periksa denyut nadi. Wajah Kennedy Zhao tiba-tiba tenggelam. Dia minta Thomas Kinn untuk merawatnya adalah sejenis ironi. Mana mungkin bersikap mengalah agar diobati dia. Melihat Thomas Kinn benar-benar duduk di sana tanpa tahu diri, Kennedy Zhao sangat marah. Lancang, rumah sakit mana kamu? Kamu tidak tahu diri, pasien aku, apakah kamu berani turun tangan? Thomas Kinn mengabaikannya, jika itu pasien lain, dia tentu tidak akan peduli. Tapi ini ayah Swan Ma, dan dia tidak bisa membiarkan dukun ini menyembuhkannya. Melihat Thomas Kinn menolak untuk pergi, Kennedy Zhao merasa cemas. Mana orang-orang, cepat keluarkan bocah tengik ini. Jika dia tidak pergi, aku tidak akan peduli dengan penyakit ini. Swan Ma mengerutkan kening dan berkata, Dewa Tabit Zhao, keterampilan medis teman aku juga sangat bagus, biarkan dia melihat dulu. Meskipun Swan Ma tidak terlalu mempercayai keterampilan medis Thomas Kinn, bagaimanapun juga itu adalah temannya, Thomas Kinn sangat bersemangat, dia tidak bisa mendinginkan hati Thomas Kinn. Biar bagaimanapun harus, membiarkan Thomas mencoba dulu. Kennedy Zhao cemberut ketika anggota keluarga mengatakannya, Bagus, bagus, biarkan dia mengobati penyakit ini, aku tidak peduli. Setelah itu, Kennedy Zhao pergi. Sutradara buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata dengan suara rendah. Dewa Tabit Zhao, ketika pemuda ini tidak berdaya, jika kamu mencoba membalikkan keadaan, ini akan menonjolkan citra agung kamu. Ketika sutradara berkata demikian, Kennedy Zhao berhenti, mengira ini bagus juga. Dia juga menghabiskan banyak. Usaha untuk pertunjukan ini, tidak perlu pergi karena anak seperti itu. Biarlah, karena dia rela membodohi dirinya sendiri, biarkan saja dia. Saat ini, para netizen yang menonton webcase sudah mencaci Maki di layar. Dari mana anak ini, terlalu sok hebat, masih ingusan sudah berani mengobati orang. Elia, berani mengejek Dewa Tabib. Zhao, waktu ayahku hemiplegia, Dewa Tabib Zhao menyembuhkannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.